Indonesia vs Filipina, pelatih janjikan performa lebih baik di putaran 2 karena Megawati dan kawan-kawan kurang latihan. Timnas Bola Foli Putri Indonesia menelan kekalahan kedua saat menghadapi Vietnam pada lanjutan Sive League 2024. Bertanding di Finpuk Gimnasium, Vietnam, Sabtu, 3 Agustus 2024, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah, 0, 3, 19, 25, 17. 25, 19, 25. Kekalahan tersebut merupakan yang kedua pada Sive League 2024 setelah pada hari pertama ditundukan Thailand 0, 3, Jumat, 2 Agustus 2024. Sama seperti saat melawan Thayan, pelatih tim Nas Foli Putri Indonesia, Cam Nan Dokmai menampilkan sebagian besar pemain yang bulan lalu menjuarai Proliga 2024. Jakarta Bin, mereka adalah Kapten Milda Siti Nurfadila. Sugandi Megawati Hangestri Pertiwi, Ratri Wulandari, Arneta Putri, Mirasuci Indriani, Yulis Indahiani, dan Indah Gurekno, satu-satunya pemain di luar bin, adalah Arsela Nuwari Purnama yang bermain untuk Jakarta Popsivo Polwan. Dokmai beberapa kali melakukan pergantian dengan menampilkan para pemain muda seperti Santi Junaida dan Maradantin Amira. Tosser Tiara Sanger juga sempat diturunkan menggantikan Arneta pada set kedua, Megawati tetap menjadi pendulang skor terbanyak Indonesia dengan mencetak 13 poin, diikuti Arsela yang mengemas 11 poin. Dari pihak Vietnam, Nguyen Thi Bich Thuyen membukukan 14 poin dan menjadi pencetak poin terbanyak, mengomentari hasil pertandingan. Dokmai mengatakan bahwa penampilan timnya justru tidak sebaik saat menghadapi Thailand. Hari ini anak-anak main lebih jelek dibanding melawan Thailand. Pertahanan muda ditembus dan serangan kuat, kata Dokmai dalam siaran resmi PVC. Menurut Dokmai, sulit bagi pemain manapun bermain bagus setelah lama tidak berlatih, kami hanya latihan satu jam. Para pemain lebih hampir dua minggu tidak latihan setelah Proliga rampung, ujarnya. Namun, pelatih asal Thailand ini yakin saat si Felix digelar di negaranya pekan depan, tim Nas Foli Putri Indonesia akan membaik performanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!